Welcome to my YouTube channel, kali ini saya akan mereview lagi sebuah RC plane dengan seri ZZ320 Nah bentuknya seperti ini Tapi ini ukurannya lebih kecil, dinamonya pun lebih kecil Oke, kita review Nah ini penamakannya seperti ini, pesannya lebih kecil, ini sudah dimodif ya Motor menggunakan dinamo 615 ya, sangat kecil seperti ini Kalau saya bandingkan dengan yang terdahulu Ini ukurannya lebih kecil ya, ini punya ZZ320 Yang ini yang lebih besar, ukurannya lebih kecil Ini 715, kalau yang ini 615 ya Ya penampakannya seperti ini Untuk baterai, dia menggunakan baterai yang kecil juga Sekitar 150 mAh Kalau yang standar ini biasanya 300, ini 150 mAh Nah untuk berat kita timbang dulu, nanti kita timbang Beratnya Yang remote-nya seperti ini Ya penampakannya seperti itu Ada rodanya Untuk petunjuk Kita timbang dulu beratnya Sekitar 27 gram ya, 27 gram Sedangkan yang standar segini 45 gram Ya serisi ya, serisi banyak 27 gram dan 45 gram Sekitar 18 gram ya, sangat mengaruh sekali ya beratnya Di pasaran ada dua jenis ya, jadi kalau mau membeli hati-hati Jangan sampai salah Ini saya salah, saya memberi yang kecil Kalau yang ZZ320 ini ya, ini kecil Kecil Sedangkan yang ZZ530 agak besar Jadi perbandingannya Nah bodinya ini, bodinya juga besar Ya selisih berapa saintis ini Ini yang kecil Dan yang besar ya Yang jelas motor dan baterainya juga Berbeda Nah besarnya motor dan baterai juga mempengaruhi durasi Dan terbangnya ya, terbangnya lebih gesit yang ini Lebih kuat kena angin Oke ya, sekian dulu Nanti kita coba Gimana terbangnya di lapangan Nah saatnya kita coba terbang di outdoor Nah pesawat ini Dinamonya lebih kecil ya Dari pendalunya YZ530 Jadi kurang kuat untuk melawan angin Karena RPM moternya Kurang kuat ya Tapi bisa dimainkan juga Di indoor ataupun di outdoor Ya masih orientasi Ya terbanyak seperti itu ya Butuh latihan dulu Ya Ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton